Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melakukan peninjauan ke setiap sekolah di Kabupaten Sumedang guna memastikan kesiapan pihak sekolah dalam menghadapi PKBM tatap muka yang direncanakan berjalan pada tahun depan. Ada beragam fokus tinjauan diantaranya yakni kesiapan sarana dan prasana, maksud kami prasarana, serta SDM. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melakukan peninjauan dan pengkajian ke setiap sekolah di Kabupaten Sumedang. Dalam kunjungannya, tim dari Dinas Pendidikan Divisi Sarana dan Prasarana Sekolah memastikan kesiapan masing-masing sekolah dalam menghadapi proses belajar-mengajar tatap muka di tahun baru nanti. Kasih Pengembangan Sarana SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Indra Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan dan peninjauan ke berbagai sekolah di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari agenda kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Tujuannya yakni untuk memastikan sekolah siap dalam melakukan PKBM tatap muka. Ada kriteria khusus enggak untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan PKBM tersebut? Itu nanti kita koordinasikan, konsultasikan ya dengan gugus tugas terkait nanti izin penyelenggaraannya. Karena mungkin ada hal-hal secara teknis yang harus dipenuhi oleh masing-masing sekolah ketika sekolah tersebut itu mengusulkan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Jadi itu ranahnya ranah di gugus tugas. Sehingga kami hanya menyampaikan ke gugus tugas sekolah-sekolah mana saja yang akan mengalahkan pembelajaran tersebut di masa penyelenggaraan. Dari empat sekolah yang ditinjau, Indra mengatakan dirinya sudah mendapatkan data dari pihak sekolah dan akan langsung melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, Dinas Pendidikan yang akan memberikan izin sekolah tersebut layak atau tidak untuk melaksanakan PKBM tatap muka. Diki Guntara, Bandung TV 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 Diki Guntara, Bandung TV